KERUSAKAN JALAN Kerusakan jalan di Gang Jagung RT8 Kelurahan Karang Harapan ternyata sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu. Selain berlubang dan menimbulkan genangan air yang cukup besar dan dalam, jalan yang menjadi akses utama permukiman warga ini juga kerap banjir jika hujan deras. Berbagai langkah antisipasi awal sudah dilakukan warga sekitar, namun lagi-lagi upaya tersebut hanya bersifat sementara. Ketika hujan turun, kondisi jalan kembali rusak karena derasnya air dari pegunungan yang membawa pasir hingga menutupi derena seutama. Ketua RT8 Jumiyati mengatakan, dalam peningkatan jalan di RT8 Kelurahan Karang Harapan tersebut perlu ditangani instansi terkait dalam hal ini dinas PU tarakan. Karena permasalahannya tidak hanya pada kondisi jalan, namun derena sejalan juga perlu dilakukan penataan. Nantinya ia menjanjikan akan kembali berkoordinasi dengan pihak Kelurahan terkait kondisi jalan tersebut. Besar harapan, jika permasalahan ini dapat disampaikan langsung ke pemerintah kota. Hal senada pun disampaikan Kistaya, tokoh masyarakat setempat. Ia menjelaskan kondisi ini sebenarnya sudah dilaporkan ke pemerintah melalui instansi terkait. Namun hingga kini belum ada penanganan yang serius dari pemerintah. Pria yang kesehariannya menjabat sebagai Kapol Sektar Rekan Utara ini mengaku, tidak hanya melalui lembaga eksekutif penyampaian masalah juga pernah dilakukan warga sekitar ke pihak legislatif. Namun sayang, usulan tersebut tidak terakomodir. Hanya dijanjikan di tahun anggaran 2022 karena terlambat menyerahkan usulan. Masyarakat berharap kondisi jalan rusak ini tidak dibiarkan berlarut-larut sebab sudah banyak warga yang menggunakan kendaraan bermotor terjatuh hingga masuk ke parit. Sambil menunggu upaya pemerintah untuk melakukan pengecoran bahkan pengaspalang seperti yang diharapkan, warga setempat tetap berusaha untuk melakukan langkah penanganan sementara. Salah satunya adalah berupaya untuk mendatangkan alat berat berupa grader untuk meretakan tanah yang berlubang agar tidak menimbulkan kubangan. Usulan mulai lebih selatip, kemarin saya usulkan lebih selatip, cuma dijanjikan 2022. Karena kemarin itu terlambat penyerahan perumahan sini, khususnya ke Pemkot, bulan Januari. Jadi kita terlambat. Apa, Pak, langkah sementara? Nah, langkah sementara kita memperbagi jalan. Rencana ini kita mau glider dulu, nanti kita agak bagus dulu, karena keluhan ibu-ibu kemarin banyak yang jatuh di sini, karena nggak kelihatan jalan. Antara jalan dengan parit itu sudah nggak kelihatan lagi. Jadi kalau misalkan banjir memang langsung hilang, tapi waktu 2 jam sampai 3 jam itu nggak kelihatan. Bahkan tertutup untuk semua sekali. Jadi hubungan untuk pemerintah, nggak mudah-mudahan diperhatikan dan bisa diceram di asfal. Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan, Abdul Rahim hanya memberikan keterangan singkat. Ia mengaku sudah ada rencana untuk peningkatan jalan di RT 8 Kelurahan Karang Harapan tersebut. Namun kembali lagi, untuk merealisasikannya, pihaknya belum memiliki anggaran.